Hai guys, selamat datang kembali di Podcast Muping! Mobrol keuangan tanpa pusing bersama Philip. Hai guys, masih bareng saya, Crisela Erika, host dari Podcast Muping ini. Dan di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang udah gak asing lagi buat kamu-kamu para penunggu konten finansial, yaitu ada Bapak Melvin Mumpuni di sini. Halo guys, eh panggilnya jangan bapak ya? Oh iya. Gak apa-apa. Kebiasaan, jadi kan supaya saya merasa lebih muda gitu loh. Oke boleh. Dengan mengorbankan orang lain jadi lebih tua. Oke, dengan ko Melvin di sini. Topik yang kita akan bahas di Podcast kali ini adalah topik yang cukup meresahkan bagi rakyat Indonesia. Gak usah ngomongin rakyat Indonesia, bagi kita. Gue yang bagi lo. Nah tapi pertanyaan pertama, meresahkan gak ya buat ko Melvin ini? Apakah cuma meresahkan bagi rakyat-rakyat di latar seperti kita? Meresahkan gak sih ko? Apa kenaikan BPM? Betul. Aduh, kenaikan BPM itu tuh yang meresahkan dampaknya ya. Kalau ngisi BPM-nya mungkin kerasa dikit-dikit. Tapi kalau berikutnya tuh, makanan jadi mahal, ini jadi mahal, ini jadi mahal. Betul banget. Aduh, dari hati tau gak sih rasa, keresahannya tuh dari hati sebenarnya. Ini gak kerasa ya? Iya, benar banget. Tapi kalau sebenarnya, apa sih kondisi minyak gitu di Indonesia, kenapa sih? What happened gitu? Oh, jadi ceritanya gini. Ini, aku sambil lihat ini ya. Boleh dong. Nah, jadi sebenarnya gini, silahkan teman-teman. Pemerintah kita, Pak Cokowi, Pak Presiden Cokowi, itu tuh dari awal tahun 2022, itu tuh bilang, katanya setelah COVID-19 terjadi, itu tuh dampak berikutnya itu nanti ada yang namanya krisis pangan. Oke. Karena selama COVID, ya kamu tau kan banyak banget nih orang-orang yang tadinya gak bisa nanem. Kalau udah, jadi supply itu berkurang. Tadinya seperti itu. Eh, tapi di bulan berapa ya, di bulan 2 atau bulan 3, yang Rusia lawan Ukraine. Oke. Itu kan langsung dust gitu kan, waktu perang pertama, gak lama pemerintah kita, Pak Cokowi itu bilang, wah krisisnya bisa jadi bukan krisis pangan nih, krisisnya krisis pangan dan energi. Energi juga. Nah, pangannya itu kenapa? Karena ternyata, itu ngefek ke gas. Nah, gas itu tuh adalah bahan pokok untuk pupuk dan peptisida. Hmm, I see. Yang paling kena tuh pupuk. Nah, ketika pupuknya mahal, makanya harga bahan pangannya juga mahal. Nah, itu ngefek. Nah, yang kedua gas, eh sorry, yang kedua adalah minyak. Karena Rusia itu salah satu negara yang penghasil minyak. Nah, jadi rantai supply-nya terkena tuh. Kena. Makanya harga minyak sempet di atas 100 terus kan per barelnya kan. Betul. Nah, sedangkan pemerintah Indonesia itu tuh biasanya tuh kasih subsidi. Pemerintah Indonesia tuh sudah ngeluarin subsidi itu dari awal tahun pas harganya lagi tinggi. Oh, udah dari awal tuh udah dibantuin sebenarnya. Udah keluar. Uangnya udah keluar. APBN-nya udah keluar. Iya. Nah, jadi dan itu tuh menurut data yang aku dapat, ternyata udah naik tiga kali lipat. Oh, wow. Jadi dari budgetnya, katakanlah budgetnya 100, 150. Itu tuh pemerintah udah keluar, jadi sekarang udah 520. Wow. Udah naik tiga kali lipat gitu. Nah, kalau suruh nahanin terus sampai akhir tahun. Buncus gak sih, Pak? Iya, pemerintah tuh bingung. Ini ngambil uangnya dari mana ya? Masa kita utang lagi ke luar negeri untuk ngasih subsidi ke rakyat gitu. Oke. Nanti bayar bunganya lebih mahal lagi dong. Benar. Nah, makanya pemerintah tuh mikir, kayaknya kita gak bisa subsidi segini banyak deh. Kita harus kurangi subsidi kita karena kita udah naikin tiga kali nih. Kita udah do the best we can gitu. Nah, sekarang makanya mau gak mau, ya dinaikin gitu. Oke. Ini mungkin banyak banget orang-orang yang belum tahu dan ngerasa kayak, aduh pemerintah gimana sih? Aduh mahal banget sih. Emang gitu biasanya. Kalau orang tuh lagi dibantuin, diem aja. Kira lagi merasa susah, baru cuap-cuap. Betul. Jadi kalau menurut ko Melvin sendiri, emang keputusan pemerintah, keputusan Pak Jokowi tuh emang udah tepat gitu ya sekarang? Menurut, menurut saya the best they can do. Hmm, jadi the best ya. Ya, udah the best they can do. Dari kenaikan minyak ini yang efek tuh kemana aja tuh? Oh, banyak banget ya. Banyak banget ya. Pemerintah Indonesia tuh ada dua dampak yang paling gede. Pertama tuh kenaikan PPN 11%. Oh, iya efek juga ya ternyata ya? Banget, banget. Jadi, misalnya nih, ada orang, katakanlah untuk meja aja. Meja ini kan ada bahan bakunya kan. Bahan bakunya udah naik 1%. Distribusinya naik 1%. Ke toko 1%. Terus naik 1% terus. Oh, iya sih. Bener sih ya. Satu. Kedua, kenaikan BBM. Kenaikan bahan biaya transport. Itu juga ngefek ke terakhirnya juga naiknya tinggi banget. Iya. Gitu. Oh, jadi emang berantai banget ya? Efeknya rantai. Efeknya yang makanya aku bilang, bukan cuma pas waktu ngisi bensinnya yang mahal gitu. Tapi setelah itunya itu yang mahal. Nah, pasti kan ini ngefek ya. Bagi semua kalangan ya pasti berasa lah ya. Apalagi generasi millennial, generasi siap. Betul. Iya, generasi siap. Terus kecil banget nih. Terus ya 20-an, 30-an kayak ngefek ya. Iya, ngefek banget. Berasa banget gitu ya. Jadi, waduh widu dong Pak. Jangka pendek, ya kita milih ya. Prioritasin gitu. Kita bisa perhemat, ya kita perhemat. Tapi, perhemat tuh menurutku defensif. Defensif? Iya, maksudnya tuh gak bisa lama-lama gitu. Oh, iya benar sih. Untuk jangka penangka panjang, kamu gak mungkin perhemat terus gitu. Kamu harus mikir gimana caranya nambah penghasilan. Betul. Karena berhemat gak gampang, gengs. Nah, tapi pertanyaannya kayak gini sih lah. Kira-kira ya, kalau nambah penghasilan nih, untuk usia kita 20 atau 30-an tahun gitu ya. Kira-kira cara nambah penghasilan, tanpa mengganggu kerjaan utama. Kira-kira apa? Gak tau sih ya, mungkin banyak sebenarnya option ya, misalnya jualan atau apapun gitu. Tapi mungkin kebetulan saya juga kerjanya di dunia financial gini, di trading gini, yang menurut saya, solusinya menurut saya paling familiar sih trading sih. Bener ya? Trading apa? Trading produk-produk yang pasti ya. Saya juga gak, maksudnya kan, uang sisa saya kan gak banyak ya. Namanya juga anak baru kerja, gak banyak tuntutan ya. Nah, jadi mungkin cari yang murah-murah, yang murah-murah yang bisa di tradingkan ya. Ya, kalau aku pun juga mengenal juga, itu tuh kerjaan sampingan yang aku lakukan, biasanya tuh setelah jam kerja, biasanya jam 9 sampai jam 10 malam, Jakarta Time waktu Indonesia Barat. Karena kan biasanya kan dia trend, ada yang lain-lain kan, kalau lagi ada posisi bagus, masuk. Nah, kalau aku tradingnya, itu tuh pake produknya namanya GoFX. Oh, oke. GoFX itu apa? GoFX itu singkatan dari gold, oil, oilnya itu crude oil, crude oil itu minyak mentah, FX-nya itu forex atau produk asing. Oke. Ya, kalau GoFX ini tuh produknya ICDX. Nah, kebetulan banget, di Philips, kita baru launching produk GoFX. Oh, gitu. Betul sekali. Ya, kalau di Philips, GoFX-nya gimana ceritanya? Jadi, kalau di Philips, di GoFX itu kan balik lagi kan, ada gold, crude oil, dan juga ada forex. Dan kita ini, mengendalukan adanya margin yang memang super kecil. Dan ini adalah produk trading yang affordable, yang cocok banget buat para millennial dan gen Z ya? Gen Z. Gen Z gitu. Dan apalagi, spreadnya low. Ini kok jadi jualan ya? Gak bapak sekalian ya, Pak ya? Ya, boleh. Jadi itu spreadnya low banget. Terus kayak, untuk produk-produk mikro, ini the best-nya apa? Free swap. Geng-geng gitu. Jadi kayak, so tebal lah buat anak-anak muda gitu. Apalagi kayak, buat anak-anak seumuran saya gitu. Jadi ketika COVID kemarin, itu kita sempat ngobrol sama ICDX. Jadi ICDX itu teman-teman, mungkin kalau yang belum kenal ya, itu tuh adalah Indonesian, Commodity and Derivative Exchange. Jadi itu bursa, commodity, dan berjangkanya di Indonesia. Betul. Nah, mereka itu melakukan inovasi, jadi kita tuh bisa melakukan perdagangan berjangka, dengan jumlah lot yang sangat-sangat kecil dan legal. Semuanya dilakukan di bursa. Nah, menurutku ini tuh adalah sarana pertama, sarana untuk bantu kita belajar dulu nih trading. Karena itunya lot-nya kecil banget. Tapi starting bisa dari 500 ribu, yes, karena gue efek situ. Dan itu produk itu legal. Di bawah Bobopti, Bobopti sendiri di bawah Kemendak. Jadi ini bukan produk di bawah OJK, tapi di bawah Kementerian Perdagangan. Oh, I see. Nice banget sih ya. Berarti kalau bisa diomong dengan moda kecil, profitnya lebih besar? Bisa diomong itu nggak? Bisa. Karena ada leverage. Karena kan orang-orang kan pengennya profit-profit-profit ya. Ya, tapi yang paling penting adalah belajar tradingnya dulu sih. Betul, betul, betul. Oke, kita masuk ke sesi dua sekarang, yaitu adalah The Choosing Game. Seperti biasa, kita akan memberikan game kepada guest star kita. Dan kali ini, jadi saya akan kasih dua pernyataan. Pernyataan pertama itu A, dan pernyataan kedua itu adalah B. Dan kok Melvin harus menjawab dengan cepat nggak boleh mikir? Jadi harus gercep. Oke. Oke. Langsung pertanyaan pertama. Pilih mana? Jadi orang kaya pas masih muda, atau jadi orang kaya pas dua tua? Jadi orang kaya pas masih muda? Iya dong. Kalau bisa harus muda. Masih muda kaya dong. Dari muda sampai tua kaya gitu ya. Kenapa tuh emang? Ya, sebenarnya gini ya. Zaman dulu, kalau aku lihatnya ya, zaman dulu tuh orang-orang yang kaya itu mungkin usianya udah major ya. Oke. Udah 40-an tahun baru kaya ya. Tapi sekarang, dengan adanya teknologi, informasi dibuka di mana-mana, peluang juga ada banyak. Kita tuh bisa muda, eh bisa kaya dari usia sangat-sangat muda. Iya sih. Benar-benar. Jadi memang dengan di era globalisasi, di era globalisasi ini emang kayak anak-anak muda tuh opportunity chancesnya lebih banyak lagi untuk kalau mau maju dari muda tuh bisa banget. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke. Pilih mana? Karena bensin kan mahal nih sekarang. Iya. Mending ngirit pake kendaraan umum atau mending diem-diem aja deh di rumah? Ayo. Pake kendaraan umum. Kenapa gak mau diem-diem aja di rumah? Oke. Gari gini, zaman dulu dibilang katanya kalau kamu cuma di diem-diem-diem di rumah, kamu tuh kayak dapet duitnya susah gitu. Oh, kurang bekerja keras. Iya, ibarat kata katanya burung aja kalau mau makan itu harus terbang keluar dari sarangnya. Oh, gitu. Nah, berita baiknya, ini tuh pertanyaan agak susah, makanya di sementir. Berita baiknya, sekarang kamu cari uang, itu bisa dari rumah. Betul. Karena ada internet. Apalagi jadi trading. Trader. Iya, kan? Jadi, bingung mikirnya, mana ya? Oke, oke. Pertanyaan selanjutnya, pilih mana? Beli mobil, mending pake duit sendiri, atau hibahan dari orang tua? Hibahan orang tua dong. Menarik. Menarik nih, menarik. Karena ekspektasi saya, dia mau beli sendiri. Kenapa, Pak? Ya, kenapa harus beli sendiri kalau misal mobil? That's it. As simple as that. Anyway, gen Y, gen Z, itu tidak memikirkan beli rumah, beli mobil. Mereka menunggu mobil dan rumah dibeliin. Kayak, kalau bisa, kalau bisa ya, biaya nikah pun juga dibiayain. Believe it or not. Believe it or not. Bener juga, gitu. Eh, uangnya kita kemana? Uangnya kita? Nangkap. Minuman kopi. Terus kemudian, handphone. Ini udah terlalu relate ya, saya udah hendul ya. Ini kayak ada roasting ya. Tapi bener banget sih. Oke, jadi, kalau bisa dapet, kenapa harus beli? Jadi kan kita bisa mengalokasikan uang kita ke hal-hal yang lebih penting. Awesome wise. Oke. Seperti boba. Diplomatin. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa? Pilih mana? Aduh, ini, toko disclaimer dulu. Pak Melvin, Pak Melvin udah pasangan belum? Belum. Aduh, yaudah kalau gitu, kita tanya nih ya. Pilih mana? Mending diselingkuhin pasangan, atau kena tipu temen sendiri? Ini dia. Ini pasangan belum nikah ya? Kalau belum nikah, kalau belum nikah, nggak apa? Mending diselingkuhin. Kenapa tuh? Karena, kalau kamu udah nikah, ini pemikiran gue ya? Iya, iya. Kalau kamu belum nikah, diselingkuhin, kamu cari pasangan baru? Oh iya, gampang. Soalnya susah-soalnya dia good looking. Gampang. Kalau buat kalian-kalian agak susah, jadi pikir lagi jawabannya. Terus lanjut. Kalau sudah menikah, diselingkuhin, itu susah. Karena, satu, kalau kamu pertahanin, kamu bisa diselingkuhin lagi. Betul. Kalau kamu cerai, kamu harus bagi harta kamu. Aduh, iya betul. Nggak kepikiran nih anak-anak muda jam sekarang. Iya, makanya ya, pikirin prenup. Iya. Beda topik, tapi boleh didengarkan. Tips ya? Iya. Next, pilih mana? Punya duit banyak, tapi muka pas-pasan, atau punya duit dikit, tapi muka ganteng? Susah ya, tapi yang A. Duit banyak, tapi muka pas-pasan. Karena kamu bisa O+. Iya. Which, duit kamu berguna disitu. Betul. Betul. Emang kamu kira skincare murah? Betul. Emang kamu kira perawatan murah? Betul. Yang jelek, orang jelek, itu kalau misal sudah di perawatan, itu kelihatan keren juga. glowing-glowing aja kan? Iya. Jadi, sebenarnya jadi pertanyaan saya, jadi kuncinya mau kerja keras atau good looking ya? Jadi kalau good looking rebahan, itu berantakan. Aduh, iya benar sih. Males sih. Saya jadi kalau nyari pasangan juga, modal ganteng doang kan makan mau pakai apa gitu kan? Oke, thank you banget. Udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Thank you banget, kong Melvi. Udah jadi narasumber yang super banget di episode kali ini. Akhirnya episode nguping lebih berbobot dari biasanya. Gak bercanda-bercanda. Hai guys, thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe channel Philip Futures, share and like this video. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya.